Polri memang belum mengungkap motif tersangka Irjen Verdi Sambo membunuh Brigadir Yoshua Kota Barat. Namun, pasca penetapan tersangka kepada Verdi Sambo, ada pernyataan yang disampaikan pengacarannya yang selasa malam hadir di rumah pribadi Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pengacara bilang, pasti ada motif kuat dibalik kasus ini dan pada akhirnya demi menjaga kehormatan keluarga Verdi Sambo. Atas penjelasan dan konstruksi kasus yang disampaikan Bapak Kapolri, Tim Kuasa Hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami, tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun, kami Tim Kuasa Hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi maruah serta kehormatan keluarganya. Bicara soal motif pembunuhan Brigadir Yoshua juga menjadi perhatian Menko Polhukam Mahfud TMD. Namun kata Mahfud, motif kasus ini sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa, tanpa menjelaskan lebih lanjut pernyataannya. Terjadi hilangnya jejak, alat-alat bukti ya bisa kepidana juga. Bisa kepidana juga, oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari polisi. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya ini? Kan sudah banyak di tengah masyarakat. Menko Polhukam mengapresiasi kerja Polri, karena sebelumnya kasus ini sulit diungkap, karena adanya kelompok di internal Polri. Hingga saat ini sudah ada empat tersangka pembunuhan Brigadir Yoshua, yang terakhir adalah Irjen Verdi Sampo. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyebut masih kesulitan melakukan asesmen terhadap istri Verdi Sampo, yakni Putri Chandrawati. Meski kemarin LPSK sudah melakukan asesmen terhadap Putri Chandrawati di rumah pribadi Sampo, namun ternyata LPSK menyebut Putri Chandrawati tidak kooperatif. Asesmen LPSK belum bisa optimal dilakukan, karena Putri Chandrawati disebut masih mengalami depresi. Saudara, setelah Irjen Verdi Sampo ditetapkan sebagai tersangka kebatian Brigadir Yoshua, keterangan istri Irjen Verdi Sampo, Putri Chandrawati, tentunya menjadi ditunggu sebagai saksi kunci. Lalu apa langkah LPSK setelah kemarin tak mendapat hasil dari asesmen perlindungan saat berkunjung ke rumah pribadi Sampo? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Revi Desantra di LPSK Jakarta. Revi, selamat petang. Setelah LPSK kemarin berkunjung ke rumah pribadi Sampo, disebut istri Sampo ini depresi. Langkah selanjutnya yang dilakukan LPSK? Ya baik, selamat petang Adisti dan juga Saudara. Kalau dari keterangan, Wakil Ketua LPSK yakni Edwin Partogi Pasaribu ini menyebutkan bahwa untuk langkah selanjutnya ini agar LPSK bisa meneruskan lagi terkait dengan permintaan perlindungan terhadap istri Irjen Verdi Sampo yakni Putri Chandrawati, maka LPSK ini menyarankan beberapa hal begitu ya. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa dari hasil pemeriksaan asesmen kemarin di rumah pribadi Irjen Verdi Sampo ini, LPSK tidak terlalu bisa mendapatkan banyak hal yang mereka kulik begitu ya. Karena Putri Chandrawati ini dikatakan masih mengalami depresi dan tidak mau membuka diri. Hal pertama yang mereka sarankan adalah untuk kemudian Putri Chandrawati ini bisa didampingi secara reguler oleh psikolog ataupun bahkan psikiater. Dan ini bisa pribadi atau lewat LPSK. Bahkan LPSK sendiri ini menyediakan psikiater untuk kemudian mendampingi Putri Chandrawati sebagai opsi jika kemudian pihak dari Putri Chandrawati ini merasa kesulitan untuk membuat perjanjian Putri dengan psikiater ataupun psikolog pribadinya. Yang kedua juga dari pihak LPSK ini sebenarnya menyarankan agar Putri Chandrawati ini diberikan penanganan yang tepat seperti misalnya mengkonsumsi obat berdasarkan asesmen dari psikiater agar kemudian trauma yang dialaminya kalau berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh psikolog dari LPSK ini bisa memulih dengan baik dan kemudian Putri bisa dengan siap ataupun bahkan sudah sangat siap untuk memberikan pernyataan yang dibutuhkan oleh LPSK. Nah terkait dengan hasil asesmen yang sudah dilakukan LPSK kemarin di rumah pribadi Irjen Ferry Sambu terhadap Putri Chandrawati selaku istrinya ini berikut akan kami hadirkan juga sedikit cuplikan pernyataan dari Edwin Partogi Pasaribu selaku wakil ketua LPSK. Terima kasih bahwa Ibu P ini mengalami depresi ya. Terlalu pas kita tadi sampaikan, latar pagi kita nggak tahu ya kasus yang mana gitu ya, rekaran yang mana atau peristiwa yang mana gitu. Tapi itu nampak bahwa Ibu P ini mengalami depresi, trauma atau ada problem psikis lah. Yang itu butuh penanganan segera ya. Karena ini udah satu bulan loh kalau kita menghitung dari peristiwa ya. udah lebih setiap bulan, artinya kalau tidak ada penanganan yang cukup yang maksimal untuk memulihkan situasi psikis Ibu P saya rasa kasian juga dengan dia terpas dari apapun itu kasian juga dengan Ibu P yang terus dalam situasi yang mentalnya tergagu dari apa yang mungkin dilihat, didengar, disaksikan. Tapi tadi kalau menurut psikolog kami Ibu P butuh pohobatan. Ya memang kemarin ketika tim psikolog dari LPSK ini mendatangi rumah pribadi Jen Fedisambo untuk kemudian melakukan asesmen terhadap Putri Cenderawati mereka mengatakan bahwa Putri ini cenderung menutup dirinya dan terus-terusan menangis dan bahkan malu untuk memberikan pernyataan di depan pihak psikolog dari LPSK untuk membuka dirinya begitu ya. Nah hal inilah yang kemudian membuat pihak dari LPSK kesulitan untuk menentukan langkah selanjutnya karena kita ketahui bahwa ketika pihak LPSK ini ingin menyetujui permohonan pelindungan saksi dan korban maka untuk yang memohon ini harus menceritakan secara detail begitu ya terhadap apa yang dialami agar dari pihak LPSK ini bisa kemudian mengakses lagi menentukan lagi apakah kemudian layak untuk diberikan perlindungan saksi dan korban. Adisti. Oke LPSK menyebut Ibu Putri ini depresi dan butuh pengobatan. Selanjutnya kemudian apa yang akan dilakukan LPSK? Apakah kemudian akan menggandeng juga psikolog dari luar dan bagaimana kuasa hukum menanggapinya dari Putri Cenderawati? Iya kalau dari kuasa hukum memang kami belum mendapatkan pernyataan begitu ya terkait dengan hasil asesmen LPSK terhadap Putri Cenderawati tetapi yang sudah jelas ataupun sudah pasti ini dari pihak LPSK yang tadi sudah saya jelaskan juga mereka masih menunggu langkah selanjutnya dari pihak Putri Cenderawati artinya untuk selanjutnya ini mereka sepertinya sudah tidak ingin terlalu menjemput bola lagi karena mereka sudah melakukan ini di tahap yang kemarin begitu ya karena kita ketahui bahwa beberapa minggu lalu seharusnya Putri Cenderawati lah yang harus mendatangi LPSK begitu untuk kemudian menceritakan ya apa yang terjadi untuk mendapatkan penindungan tetapi karena memang waktu itu pihak dari Putri Cenderawati mengatakan mereka tidak bisa datang karena masih dalam situasi ataupun kondisi trauma maka LPSK ini menjemput bola kemarin mendatangi rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo nah untuk berikutnya tadi seperti sudah saya sampaikan dari pihak LPSK ini menyarankan untuk Putri Cenderawati kemudian mendapatkan pertolongan yang tepat baik itu dari psikolog ataupun psikiater pribadi atau yang sudah disediakan oleh LPSK terkait dengan apakah kemudian LPSK akan mengganteng psikolog dari luar ini juga belum diberikan keterangan lebih lanjut lagi oleh pihak LPSK tetapi yang jelas mereka seperti yang saat ini menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan sendiri oleh pihak dari Putri baik terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Revide Santra melaporkan langsung dari LPSK Jakarta